Intro Halo selamat datang, saya Fauzan Jabar Priyatna nomor 111 kelas 11D Disini saya mewakili kelompok 3 yang berperan sebagai pemateri akan mencoba menjelaskan mengenai ISDV dan PKI di Indonesia Wab 1. Berdirinya PKI Puncak penjajahan Belanda mencapai setelah menaklukkan berbagai wilayah Nusantara dan menghubungkan satu daerah dengan daerah lain melalui infrastruktur transportasi Kemudian, Belanda membuka India Belanda bagi investasi asing serta memperlonggar regulasi perdagangan internasional yang menjadikannya sebagai pusat eksportir komunitas penting Perekonomian pun meningkat pesat Namun alih-alih mesejahterakan, pertumbuhan ekonomi ini justru mempertajam kesenjangan dan menimbulkan lingkaran rasa dengki antar etnis pribumi, Indo-Eropa, dan Tionghoa Dibentuk dengan tujuan khusus untuk membantu perdagangan pribumi bersaing melawan perdagangan Tionghoa Organisasi bernama Syarikat Islam yang dikepalawi oleh Cokroi Minoto ini pun membengkak hingga mengkhawatirkan pemerintahan Belanda akan sebuah pemberontakan Dari situasi inilah, bibit-bibit pergerakan komunisme muncul Pada tahun 1914, seorang warga Belanda bernama Hengs Nefflid menirikan organisasi bernama Perserikatan Sosial Demokrat Hindia atau dikenal juga dengan ISDV di Surabaya Organisasi ini berhaluan sosialisme revolusioner yang lebih mempersalahkan penindasan oleh kelas pemilik modal kepada pekerja ketimbang dominasi suatu etnis terhadap etnis lain Dengan demikian, keanggotaan bagi organisasi ini cenderung lebih jauh inklusif tanpa memperdulikan latar belakang agama maupun suku Di bawah kepemimpinan Senefflid, ISDV yakin bahwa revolusi Oktober seperti yang terjadi di Rusia harus diikuti oleh Indonesia Hanya saja, keanggotaan di ISDV saat itu masih tergolong sangat sedikit dan didominasi oleh orang-orang Belanda Saat itu, ISDV lebih fokus terhadap eksploitasi tes serta perjuangan kelas Hal tersebut menjadi lebih menarik di mata masyarakat dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain yang cenderung lebih eksklusif terhadap kelompok mereka sendiri ISDV pun mulai menguncurkan kritikan tajam terhadap syarikat Islam ketika mengetahui bahwa mereka berencana untuk memasuki parlemen buatan Belanda, yaitu Volksrad Keadaan yang semakin parah di mana ada perselesiaan antara para anggotanya, terutama di Semarang dan Yogyakarta, membuat syarikat Islam melaksanakan disiplin partai Perlahan-lahan, anggota syarikat Islam pun mulai beralih menjadi anggota ISDV Beberapa tokoh seperti Cokro Minoto dari kalangan Islam dan Tan Malaka dari pihak komunis berupaya untuk menjaga persatuan keduanya Namun tetap, upaya ini pun tidak berhasil Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH Semaun diangkat sebagai Ketua Partai PKH adalah Partai Komunis Pertama di Asia yang menjadi bagian dari Komunis Internasional Hanks Neflit mewakili partai ini pada Kongresnya Kedua Komunis Internasional pada tahun 1920 Lalu akhirnya pada tahun 1924, nama partai ini sekali lagi diubah Kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia atau biasa dikenal dengan PKI Bab 2. Bibit pemerontakan pada tahun 1926 Pada tahun 1926, PKI melancarkan pemerontakan sepihak terhadap pemerintahan India Belanda yang mendorong pemerintahan semakin represif Pemerontakan PKI yang gini dimulai pada tanggal 15 November 1926 di Surabaya Dengan serangan terhadap kantor polisi dan markas militer Pemerontakan kemudian menyebar ke kota-kota lain seperti Madiun, Blitar, hingga Kota Mawang Tujuan utama pemerontakan PKI adalah menggulingkan pemerintah kolonial Belanda dan mendirikan negara komunis di Indonesia PKI memiliki kekuatan besar di kalangan kaum buruh dan petani Dan mereka berusaha memanfaatkan kekuatan ini untuk mengambil alih pemerintahan Namun, pemerontakan PKI akhirnya berhasil dipadamkan oleh pasukan kolonial Belanda setelah beberapa bulan Pemerontakan ini dihancurkan dengan brutal oleh penguasa kolonial Ribuan anggota dan simpatisan PKI ditangkap dan diasingkan ke pulau-pulau terpencil Pemerontakan PKI ini menghasilkan banyak korban Semasuk diantaranya para pemimpin PKI Namun, pemerontakan ini juga menunjukkan kekuatan ketahanan PKI sebagai kekuatan politik di Indonesia Terlebih dari itu, pemerintahan kolonial Belanda mulai melancarkan politik Bicah-bila dengan memisahkan kelompok komunis dan kelompok nasional non-komunis Yang diharapkan dapat mencegah terpaparnya radikalisme kiri terhadap kelompok-kelompok nasional semuanya lain Peristiwa Madiun 1948 Tahun 1948 Indonesia sudah merdeka Tetapi, Partai Komunis Indonesia belum merasa merdeka dan kembali merekukan pemberontakan Kali ini justru melawan pemerintahan Indonesia karena merasa perjanjian Renville yang ditandatangani sangat merugikan Indonesia Hasil kesepakatan perundingan Renville yang dipimpin oleh Kabinet Amir Syarifuddin dianggap menguntungkan posisi Belanda Sebaliknya, RI menjadi pihak yang dirugikan dengan semakin sempit wilayah yang dimiliki Oleh karena itu, Kabinet Amir Syarifuddin dianggap merugikan bangsa Dari situ, Amir Syarifuddin dengan bersamaan FDR juga rasa dendam yang dimilikinya Menggambungkan diri dengan musuh yakni seorang mantan pimpinan PKI yang telah dipenjara oleh pemerintah Belanda selama beberapa tahun Melancarkan pemberontakan ini Pemberontakan ini dimulai pada tanggal 18 September di kota Mediun di Jawa Timur Tujuan utamanya ialah Untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Indonesia yang baru saja merdeka dan menggantinya dengan negara komunis PKI menggunakan kesempatan tersebut untuk mencoba menguasai beberapa wilayah di Jawa Timur Dengan menirikan pemerintahan alternatif di daerah-daerah tersebut Dalam aksi ini, beberapa pejabat, perwira TNI, pimpinan partai, alim ulama, hingga rakyat yang dianggap musuh Dibunuh dengan kejam Tindangan kekejaman ini membuat rakyat marah dan mengutuk PKI Hingga akhirnya, pemberontakan ini menyebabkan ribuan orang tewas termasuk musuh dan para pemimpin PKI lainnya Juga memberikan dampak besar pada politik Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaannya Pemerintah Indonesia merespon dengan keras terhadap PKI dan menerapkan tindakan keras terhadap mereka yang dianggap sebagai pengikut atau simpantesan PKI Meskipun begitu, aktivitas PKI tidak kunjung dilarang bahkan oleh Presiden Soekarno sekalipun Bab 4. Bangcitnya PKI Setelah terpuruk akibat peristiwa di Madiun, PKI seakan telah menghilang Namun pada tahun 1950, PKI memulai kembali kegiatan penerbitannya dengan organ-organ utamanya yaitu harian rakyat dan bintang merah Pada 1950-an, PKI mengambil posisi sebagai partai nasionalis di bawah pimpinan DN Aidit Dan mendukung kebijakan-kebijakan anti-kolonialis dan anti-barat yang diambil oleh Presiden Soekarno Sehingga mengubah laluan partai dari oposisi menjadi partai pro-pemerintahan Di bawah kepimpinan DN Aidit, PKI didorong untuk lebih dekat dengan Presiden Soekarno Serta partai yang didirikannya PNI, meskipun keduanya berbeda ideologi Dan kedekatan ini memang meningkatkan pengaruh PKI di masyarakat Aidit dan kelompok di sekitarnya, termasuk pemimpin-pemimpin muda seperti Sudisman, Lukman, Joto, dan Sakirman Menguasai pemimpinan partai pada 1951 Pada saat itu, tak satu pun di antara mereka yang berusia lebih dari 30 tahun Di bawah Aidit, PKI berkembang dengan sangat cepat Dari sekitar 3.000 hingga 5.000 anggota pada 1950 Menjadi 165.000 anggota pada 1954 Dan bahkan 1,5 juta pada tahun 1959 Namun, TNI masih mencurigai PKI yang dirigahanak menyebarkan ajaran komunisme dalam tubuh TNI Lebih parahnya lagi, PKI dapat mengambil kekuasaan apabila Presiden Soekarno sudah wafat Bab 5. G30S PKI Menjelang akhir dari tahun 1965 Hal yang dikhawatirkan PKI dan Angkatan Darat mulai terwujud Kesehatan Presiden Soekarno mulai menurun dan insum mengenai pengapralian kekuasaan mulai beredar Apakah TNI akan membalas dendam peristiwa Mondiun? Atau sebaliknya? Dan pada malam 30 September, peristiwa berdarah itu pun terjadi Sekelompok anggota militer Indonesia yang dikenal sebagai Gerakan 30 September melakukan kudeta terhadap pemerintah Indonesia Setelah peristiwa tragis yang menimpa tujuh jenderal Angkatan Darat tersebut TNI memutuskan untuk menumpas PKI sampai akarnya TNI sudah tidak dapat mentoleransi keberadaan PKI Dengan super semar, Angkatan Darat membumbarkan PKI serta ormas-ormas selain yang berkaitan Pemerintah Indonesia dengan militernya, TNI, segera menindak tegas Gerakan 30 September Dan memulai operasi militer yang dikenal sebagai Operasi Tumpas atau Operasi Hancurkan PKI Seluruh anggota serta pengaruh PKI dilenyapkan Dan Partai Komunis yang awalnya berjaya itu musnah dari Indonesia Gerakan 30 September dan Partai Komunis Indonesia atau PKI dituduh sebagai dalang di balik kudeta tersebut Dan dianggap sebagai musuh negara Dalam operasi militer yang dilakukan selama beberapa bulan Ratusan ribu orang termasuk anggota PKI dan Sipatisan dituduh sebagai komunis Dan dibunuh oleh militer dan kelompok paramiliter G30 SPKI menyebabkan perubahan besar dalam sejarah Indonesia Dengan memicu era baru dalam politik dan pemerintahan Indonesia yang dikenal sebagai Orde Baru Orde Baru dipimpin oleh Jenderal Soeharto Yang kemudian mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno setelah G30 SPKI Yap, jadi begitulah bagaimana berdirinya hingga jatuhnya PKI di Indonesia Mungkin cukup sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih